hai 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 semua kembali lagi bersama gua IPMC oke teman-teman di sini lagi ada eventnya eventnya itu event untuk mendapatkan special pet di adventure ya kalian bisa lihat sini adventure drop event progress ya bintang 4 sepenetet apa libel ya jadi kita bisa mendapatkan satu-satu special pet sepenet ya coy di map 12 tapi cuma satu pet ya cuma satu pet untuk satu akunnya bener-bener baik banget ya pet kagura ini ya dep kagura ini bener-bener baik banget ya coy seriusan ini developer terbaik sepanjang masa coy memberikan satu special pet untuk satu akun ya di map 12 halit anjir padahal oke ya selain kita bisa mendapatkan dari adventure ya kita juga bisa mendapatkan special pet tersebut dari map ini dari auto adventure clear ya dari adventure auto clear di sini di map 12 kita juga bisa melaksanakan adventure auto clear ya dan dropnya itu bisa sampai drop pet juga drop special pet ya ada yang pernah dapat dari sana tapi gue sih belum pernah dapat tapi kita akan mencoba setiap harinya gue pasti melakukan di map 12-6 ya di sini nih shadow eye oke kita coba saja mudah-mudahan dapat soalnya tersedia di map 6 di map 12 ya map 12 nah gue udah langsung dapat gue udah langsung dapat baik di sini ya jadi untuk ID gue ini udah langsung hangus ya udah langsung nggak bisa dapat special pet lagi ya cuy dari apa namanya dari adventure auto clear dari adventure juga udah nggak bisa dapat ya karena gue udah mendapatkan baik di sini di auto clear ya gila gue hoki banget ya hoki banget gitu cuy ya tetap buat konten langsung dapat gitu dikasih ya nih kita nggak bakal dapat lagi special pet Oke tapi nggak apa-apa gue lanjutin kontennya Oke lanjut lagi cuy udah sampai 100 perseratus Oke udah habis Nah mungkin kalian bertanya-tanya untuk apa sih bang special petnya nah special petnya untuk kita jual cuy special petnya untuk kita jual nah yang kayak kayak gini itu kita jual buat dapetin pet essence ya kita jual nih si kampret nih karena udah banyak banget dapetnya beginian dia jual-jualin yang lumayan juga dapat 200 pet essence ya dapat 200 pet essence Hai terus buat apa sih petesnya petesnya itu buat ningkatin ya buat nge-power up nih buat nge-power up awakening pet cuy jadi awakening pet ini bisa memiliki skill lagi ya atau pasif-pasif skill lagi bisa nambah lagi ketika sudah naik level apalagi kalau udah maklabel nih udah level 10 dia jadi mendekatkan attack 30% ikas kontret 25% ikas deal damage 30% dan ikas depth of universal tipe lies by 25% jadi worth it banget untuk kalian farming di map 612 ya di map 12 untuk dapatkan 1 pet 200 pet essence doang cuy ya Oke kita coba untuk ke power up ya kita coba power up dan disini gue tidak memiliki tiket satupun ya gue tidak memiliki tiket satupun jadi disini gue bakal menggunakan power up with pet essence ya gue disini udah ada 5000 lagi 5000 power up pet essence nya lumayan kita gunakan saja mungkin sampai berapa persen gitu oke langsung gagal cuy 500 pertama langsung gagal ratenya 10% naik 1% 1% kayak pakir gagal lagi cuy luar biasa naik 11% enggak naik cuy gagal lagi cuy gagal lagi ya jadi kenapa butuh pet essence banyak itu karena ini ratenya ini nggak naik-naik cancok itu ya oke kayaknya gue bakal stop dulu untuk ngekat ke plus 10 karena gagal terus cuy karena gagal terus percuma juga diterusin juga ratenya cuma 10% dan nggak naik-naik ya kalau menggunakan tiket baru naik cuy ya 30% 20% ya naik tuh kan lumayan cuy tapi gue nggak punya kita coba satu kali lagi kita coba satu kali lagi ya kita coba satu lagi biar cukup 3000 gagal lagi cuy susah banget naikin ke plus 10-nya kalau posisi karena reti cuma 10% kalau pakai tiket Oke gue skip dulu ya gue skip dulu itu dan gue lanjutin kontennya ya kalau kalian dari adventure auto kiri belum dapat-dapat coy belum dapat-dapat kalian bisa masuk ke map 12 ya kalian bisa pilih yang isi jangan yang normal ya kalian pilih yang isi kemudian kalian bisa aktifin ini bisa aktifin hot timenya karena hot timenya itu meningkatin drop rate untuk mendapatkan pet ya kita tinggal aktif ya udah aktif tuh udah aktif kemudian kalian masuk ke 12-5 gue lebih saranin sih ke map 12-5 ya karena disini musuhnya itu cuma elin kemudian elen ya adik kakak atau kembar gue nggak tahu ya kemudian disini ada si jen ya ada si jen kemudian ada si black rose gila ini meta ya dulu meta banget nih blacker sini kemudian ada si balista juga di sini ya paling disini kemudian 30 detikannya kalau misalkan enggak salah ya kalian tinggal masuk ke dalamnya dan gue saranin menggunakan yonhae ataupun noho yang 1000 hari ya di sini gunain double speed ya kemudian pakai double contract ya pakai contract disininya untuk aksesorisnya gue masih tetap pakai yang bridgingnya karena biasanya gue farming di map 6-10 cuy Oke kemudian untuk petnya ini kayaknya belum ada pet yang bisa meningkatkan drop rate mendapatkan pet ya ada juga drop rate mendapatkan hero nggak apa-apa untuk mendapatkan hero saja sini dan jangan lupa ya jangan lupa di sini auto settingnya auto settingnya pakai skill ya cuy pakai skill ya pakai ronde satu pakai skill atas ronde dua enggak usah atau pakai skill bawah terserah ya Oke dan kita cek itemnya kalau bisa sih itemnya ini dimakin ini baru 482 ya masih kurang masih kurang gua harus makin dulu gua harus maksimalin dulu untuk itemnya biar yang dropnya itu pet sama hero gitu cuy Oke jadi item nggak bakal drop-drop ya karena sudah maksimal gitu jadi kemungkinan drop rate petnya sama apa namanya sama jewel eh sama jewel sama hero itu lebih lebih besar cuy jadi bentukin aja itemnya oke map 12.5 let's go kayaknya settingannya sudah selesai kita tinggal pakai auto repeat kalau kalian mau pakai boss mode juga terserah ya lebih cepat lebih baik kemudian pakai boss mode itu rate nya mungkin meningkat ya atau enggak gitu cuy gue juga kurang tahu ya cuman pakai settingan ini sih cepet ya tapi gue nggak bakal dapat lagi cuy karena gue udah dapet ya udah dapet Udah dapet pet ya dari tadi adventure ultra clear ya ini si karpet nggak mati karena hidden ya oke sekali lagi ini harusnya nggak usah pakai skill ya harusnya nggak usah pakai skill hai 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 nah ini yang gak aktif kayaknya yang gak kipennya sih ini ya siapa namanya pasif sion ya gue cuy oke enggak papa biarkan saja ya biarkan saja karena gua juga udah dapet petnya jadi buat kalian yang masih pengen dapetin pet bintang empat ya pet sepenai pet bintang empat ya tersedia di adventure auto clear tersedia terus di map 12 juga tersedia mungkin kalian bisa hoki terus kemudian dapat petnya cuy dan kalau kalian udah punya semuanya petnya kalian bisa jual untuk mendapatkan pet esennya kalau dapat pet esen kalian bisa meningkatkan level dari pet kalian tempatnya dusta dengan rate yang sangat jancur cuy gila yang dapet ke level 10 tuh foki banget anjir rate nya 10% ya kampret kampret kontaknya juga nggak aktif ya emang lagi apa saja ini harus reload tapi nggak papa tuh nggak aktif cuy nggak aktif nggak aktif pasifnya inside nya nggak aktif dari tadi oh nggak meledak biarkan saja ya jadi gue udah nggak bakal dapetin pet lagi sih sebenernya dari map 12 karena gue udah dapet dari tadi cuy hoki banget ya dari adventure auto clear langsung dapet ya makanya adventure auto clear nya jangan di map bukan dapatnya lantern nomor 13 makanya kalian jangan apa namanya jangan farming dulu di map 13 ya kalau adventure auto clear nya di map 12 aja karena lumayan dapet special pet walaupun harinya cuma 200 sesen tapi seenggaknya lah seenggaknya lumayan dapet satu special pet setenai gitu Oke jadi mungkin untuk tipsnya gue cukupin sampai disini guys semoga bermanfaat buat kalian dan bagi kalian yang masih ingin mendapatkan pet ya dan jangan paksain chain nya cuy jangan paksain chain nya sam mau sampai ke level 10 gitu dengan action yang kayak gue tuh pas-pasan cuma 5000 dari dari 9 ke 10 cuma 5000 kalau dipaksain juga nggak bakal naik-naik cuy jadi biarkan saja dulu ya mungkin nanti bakal dikasih ya tiket-tiket yang kayaknya itu yang diingkatin rate nya yang diingkatin rate nya jadi keep dulu di level 9 keep dulu di level 9 sampai nunggu reward eh dibagiin apa namanya pembagian tiket kayak tadi tuh cuy soalnya kemarin juga lumayan kan dapat tiket gratisan kalau dibagi lagi cuy kalau dibagi lagi-lagi harusnya sih dikasih ya soalnya susah banget anjir dari level 9 ke level 10 itu cuma 10% doang chain nya dan yang kalau nggak hoki-hoki amat ya susah dapetnya apalagi kayak gue gitu boro-boro nge-leveling begituan anjir nge-power up begituan gacha aja yang pakai ruby notabene enggak dapet-dapet cuy seriusan seriusan apalagi begituan enggak bakal dapet-dapet anjir aduh oke ini satu lagi gue enggak tahu mimiknya keluarnya special event atau bukan harusnya sih bukan ya soalnya gue udah dapet special event nya inside the door sekali lagi mantap oke guys jadi thanks for watching this video jika kalian suka like dan comment video ini jangan lupa untuk jangan lupa subscribe dan see you on this video ciao kita lihat dulu dapet apa oke dapet mage role playing ciao ciao